Intro Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaga Pamukas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel Biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Jadwal Euro malam ini akan mempertemukan Ukraina melawan Inggris di Stadion Olimpiko Roma pada Minggu Dinihari Pekerjaan berat tak diragukan lagi bakal dihadapi oleh pelatih Ukraina yakni Andriy Shevchenko bersama skuadnya Inggris yang bakal menjadi rival boleh dikatakan sebagai salah satu tim terbaik Euro kali ini Minimnya perolehan gol Inggris dibalas dengan sempurnanya pertahanan mereka Inggris tersatat baru mencetakkan 4 gol sepanjang turnamen ini Jumlah itu merupakan yang paling sedikit di antara 8 negara lainnya pada babak perempuan final Namun soal pertahanan Inggris juaranya Tim 3 Singa menjadi satu-satunya negara yang belum pernah kebobolan Sebaliknya performa Ukraina masih belum stabil Dalam 4 pertandingan yang sudah dijalani, mereka meraih hasil yang beragam Mereka kalah dari Belanda pada laga pertama, Ukraina lantas menang atas Makedonia pada laga kedua Sebelum tumbang atas Austria dan lalu unggul atas Sweden di babak 16 besar Sementara itu dalam secara head-to-head, Ukraina dan Inggris baru berjumpa sebanyak 7 kali Inggris unggul dengan catatan 4 kemenangan berbanding 1 kemenangan bagi Ukraina Sedangkan 2 pertandingan sisanya berkesudahan dengan hasil imbang Satu-satunya kemenangan Ukraina terjadi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2010 Permain dikandang sendiri, Ukraina menang tipis 1-0 atas Inggris Seri Nazyarinko kala itu menjadi pahlawan kemenangan bagi timnas Ukraina Selain itu, ada satu pertemuan antara kedua negara yang terjadi di putaran final Piala Eropa Tepannya pada edisi 2012 yang lalu ketika Ukraina menjadi tuan rumah bersama Polandia Sayangnya kala itu, Ukraina kalah 1-0 melalui gol dari Wendroni Meski lebih diunggulkan, Inggris menyatakan bahwa mereka akan menganggap remeh Ukraina Tim ini punya potensi yang sangat bagus jika bermain konsisten sepanjang laga Terutama saat mereka menangkan kontra Sweden meski direi lewat extra time Dan berikut ini adalah head-to-head kedua tim Dari 5 pertandingan terakhir, Ukraina berhasil menang 1 kali Inggris berhasil menang 2 kali dan sisanya 2 kali berakhir imbang Dan dalam 7 pertemuan itu, Ukraina berhasil mencetakan 3 gol Sementara pertemuan kode tim berakhir 2 kali imbang Dan Inggris menang sebanyak 4 kali dan berhasil mencetakan 9 gol Dan berikut ini adalah fakta dari kedua tim Ukraina kalah 7 kali dan baru bisa menang sebanyak 3 kali Dalam total 10 pertandingan yang telah mereka mainkan di putaran final Biala Eropa Ukraina tanpa klinsin alias selalu kebobolan Dalam 10 pertandingan yang telah mereka mainkan di putaran final Biala Eropa Selain itu, Ukraina cuma kalah 2 kali dalam total 10 laga terakhirnya Sedangkan untuk Inggris, Inggris sejauh ini masih klinsin di ajang Euro kali ini Dan Inggris selalu mencatatkan klinsin Dalam total 6 laga terakhirnya Selain itu, Inggris memenangi 9 dari 10 laga terakhirnya Dan berhasil mencatatkan 19 gol Mencatatkan 9 klinsin dan cuma kebobolan sebanyak 1 gol Dengan data dan fakta tersebut Kami memprediksi bahwa kemungkinan Inggris akan menang dengan skor akhir 2-0 Dan itu adalah informasi mengenai Biala Eropa Gedi ini Gimana menurut prediksi kamu? Banteng jawabannya di kolom komentar ya, Som Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita pula Dan akhir kata What's up? Sub indo by broth3rmax